Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnang Panabayan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin bersama Dinas Pendidikan Banjarmasin langsung mengambil tindakan cepat untuk menyelesaikan permasalahan Sekolah SD Negeri Angkasan Besar 7 Banjarmasin yang berada di Jalan Meratus Banjarmasin Tegak tercemar bau kadar sedap dan diduga berasal dari limbah dari Hotel Armani Piramid Suite Banjarmasin Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin bersama Dinas Pendidikan Banjarmasin langsung mengambil tindakan cepat untuk menyelesaikan permasalahan adanya aduan dari seorang guru SD Negeri Angkasan Besar 7 Banjarmasin lantaran sekolahnya tercemar bau kadar sedap dan diduga berasal dari limbah Hotel Armani Piramid Suite Banjarmasin lantaran bagian belakang dari hotel yang berada di Jalan Skip Lama Banjarmasin Tengah tersebut tepat posisinya berada di SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin di Jalan Meratus Banjarmasin Tengah Kepalainas Lingkungan Hidup Banjarmasin Alip Yos Pahlop Wai Takuni Prima TV besukan Kamis 25 Agustus 2022 memadakan Permasalahan ini turut dibantu perumdapal domestik Banjarmasin untuk melakukan penyedotan wan pembersihan limbah serta ratik yang ada di belakang SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin yang diakibatkan dari pencemaran yang berasal dari Hotel Armani Piramid Suite Banjarmasin Proses penyedotan wan pembersihan ini pun ujar Alip Yos Pahlop melibatkan lurah antasan besar wan beberapa intasi terkait lainnya Selain itu, ditandatangani pula surat kesepakatan bersama antara SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin dengan PT Jaya Sentral Indo untuk mengatasi masalah bau nangkar sedap hingga mengganggu proses belajar-mengajar ini Untuk kegiatan di sana, mereka sudah bersepakat ada 6 poin kesepakatan yang mereka sepakati baik itu tempat sekolah maupun pihak pengelola hotel bahwa mereka khususnya pihak hotel dan tempat hiburan itu melakukan pembersihan sampah di bawah setolah kemarin yang ada itu karena ada mapet di situ dan mereka sudah fasilitasi sana sudah melakukan pembersihan-pembersihan dan Alhamdulillah sudah dipersihkan kemudian untuk membantu penyedotan air yang limbah terkumpul di sana karena di sana mapet karena di sana bukan kontribusinya tidak hanya pihak hotel atau malajemen tapi melakukan limbah keseluruhan masuk di sana ada pihak hotel, ada sekolah juga di sana yang berkontribusi dan juga ada limbah-limah masyarakat yang masuk karena di situ saluran airnya tertutup mapet di sana karena bila sudah pasang air maka akan ngumpul di situ dan PT perusahaan PT Jaya Sentral Indo sudah memfasilitasi untuk pembersihan di sana dan Alhamdulillah untuk sampah-sampah-sampah sudah diangkut kemudian dari perusahaan juga untuk membantu sekolah untuk membuat saluran air nantinya dan sudah kita kerjasama baik ke lurahan maupun dinas VWPR mereka akan membangunkan nanti saluran ke sana sehingga tidak ada lagi air yang numpuk di sana atau mapet di sana Alif Yaspahlop menambahkan dari 6 poin isi surat kesepakatan bersama tersebut diantaranya PT Jaya Sentral Indo bertanggung jawab dan membantu membersihkan ratik serta menyedot limbah di lokasi SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin dan menghilangkan seberatan jalur pipa yang terdapat di antara gedung sekolah dan hotel Armani Piramid Suite Banjarmasin serta akan menutup safety tank yang berdekatan dengan gedung sekolah selamat menikmati selamat menikmati